Johannes Lemena, Menteri Terlama Dengan Sebudang Prestasi Johannes merupakan lulusan Stovia yakni Sekolah Dokter Untuk Bumi Putra Selain itu Johannes aktif dalam gerakan pemuda Setelah bekerja selama 11 tahun kemudian ia memperdalam ilmu penyakit dalam di sekolah lanjutan kedokteran dan lulus pada tahun 1939 Pada tahun 1946 Perdana Menteri Syahrir mengawal Johannes sebagai Menteri Muda Kesehatan dan pada masa kabinet Ahmad Syarifuddin diangkat jadi Menteri Bumi Johannes terkenal sebagai Menteri yang sederhana dan jujur Bahkan ia pernah menolak tinggal di hotel demi menghemat uang negara Sukarno menyebut Johannes sebagai orang paling jujur yang pernah ia temui Johannes menjadi Menteri Terlama kurang lebih menjabat selama hampir 20 tahun dalam 18 kabinet berbeda Selama menjadi Menteri Kesehatan Johannes berhasil meracik obat penyakit kulit Selain itu ia membentuk balai kesejahteraan ibu dan anak Kemudian ia juga merumuskan pembangunan fasilitas kesehatan gratis yang sekarang kita kenal dengan nama Puskesmas Terima kasih sudah menonton!